Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andika Satriawan Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Oke, jadi di video kali ini kita bakal update lagi ya Kita barusan jajan HP bekas lagi yaitu ada Oppo A95 teman-teman Ini kita barusan beli yang RAM 8 internalnya 128GB Berapa sih harga bekas terbaru bulan ini? Harga bekasnya sekarang tinggal Rp 2.200.000 aja Jadi untuk Oppo A95 ini mempunyai 2 varian warna ya Ada warna hitam sama warna silver Nah, yang barusan kita dapat yaitu warna perak pelangi ataupun silver lah teman-teman Jadi langsung saja kita cek untuk kondisi dalamnya Jadi dengan harga Rp 2.200.000 kita sudah mendapatkan RAM 8 Apakah masih worth it kalau dipakai di tahun ini teman-teman? Langsung kita buka ya untuk kondisi handphone-nya Semoga kondisi handphone-nya ini sangat bagus kalau kita pakai ya teman-teman Kita cek terlebih dahulu nih teman-teman Oke, di sini kita masih menemukan ya kartu garansi seperti biasa teman-teman Dan untuk SIM tray-nya juga masih ada Nah, untuk SIM tray itu seperti ini teman-teman Ini fungsinya buat melepas kartu ya Pasti teman-teman sudah tahu semuanya Terus ini kita dikasih softcase ori Ini ori tapi warnanya kuning Seharusnya ini warnanya putih teman-teman Karena mungkin yang punya ini bekasnya orang yang mungkin kurang merawat handphone Jadi warnanya langsung kuning seperti ini teman-teman Oke, next kita langsung hidupkan untuk kondisi handphone-nya ya Kondisinya soalnya lagi mati Kita hidupkan Kita cek untuk kondisinya Untuk kondisinya sebenarnya masih mulus banget teman-teman ya Tidak ada bekas jatuh Tidak ada bekas goresan Jadi ini masih mulus banget Kalau nanti dikasih minyak air putih ini sudah kelihatan bersih semuanya Untuk kondisinya ini 95% lah teman-teman Yang 5%-nya ada sedikit jamur ya Di samping-samping atas Tapi untuk layar-layar ini juga masih ori semuanya teman-teman Ini cuma tempered glass-nya saja yang pecah Ini nanti kita ganti sama yang baru Sudah kelihatan seperti baru sih Jadi kondisinya ini lumayan oke sih Kita cek untuk kelengkapan lainnya ya Oke, sudah nyala Tapi kita cek untuk kelengkapan lainnya terlebih dahulu Oke, jadi disini kita menemukan kabel data Nah, untuk Oppo A95 ini Kabel datanya dia sudah pakai Type-C Ataupun bisa dibolak-balik teman-teman Oke, mantul banget Terus untuk adapter ini kita juga mendapatkan orinya Dari si Oppo A95 Jadi kalau teman-teman beli HP Oppo A95 Kalau adapternya tidak begini itu bisa dibilang tidak ori Nah, orinya itu seperti ini teman-teman Jadi buat teman-teman sudah baru nonton channel ini Tapi masih ketipu beli barang bekas ya Ya, tonton sampai habis lagi teman-teman Oke, kita sekarang langsung bahas tentang spesifikasi handphone-nya Mungkin buat teman-teman kalau mau beli bekas ya Untuk layarnya dia pakai tipe AMOLED Bukan Super AMOLED ya Tapi AMOLED beda Super AMOLED sama AMOLED itu beda Untuk ukuran layarnya ini 6,43 inci teman-teman Jadi lumayan lebar banget ya 6,4 6,2 aja itu sudah lebar Ini malah 6,43 Untuk Androidnya dia pakai Android 11 teman-teman Tapi masih bisa di-update di atasnya Nah, si Oppo ini jarang banget ya pakai chipset Snapdragon Nah, untuk Oppo A95 ini Dia pakai chipset Snapdragon 662 Dengan GPU Adreno 610 Jadi ini sudah RAM 8 Chipsetnya juga bukan chipset sembarangan Chipset Snapdragon 662 Ini chipset yang lumayan banget ya Kalau teman-teman yang suka nge-game Terus untuk kamera Dia mempunyai satu kamera Yaitu untuk pojok teman-teman Ini ada selfie kamera yang beresolusi 16MP Untuk kamera Yang depan untuk kamera belakang Dia mempunyai 4 4 atau 3 ini 3 teman-teman Kelihatannya C4 ya kalau gini Ternyata 3 yang ini adalah LED Flash Nah, jadi Yang kamera utama ini Itu beresolusi 48MP Yang kedua ada kamera makro yang beresolusi 2MP Dan yang terakhir ada kamera depth Yang beresolusi 2MP juga Terus ini ada lampu LED Panoramids HDR LED Jadi ini Desainnya juga sangat mewah ya Untuk dipegang juga masih nyaman Dan aplikasi-aplikasi bawahnya Ini juga oke Lumayan banyak Kayak WA, TikTok kita gak perlu download Senek video Shopee sudah disediakan sama Si pihak OPPO nya Untuk kapasitas baterai Berapa mas? Untuk kapasitas baterai Ini lumayan badak banget Yaitu 5000 mAh teman-teman 5000 itu kalau seharian Mungkin nge-charge nya cuma sekali ya Bahkan ada ya Yang 5 hari itu bisa 2 hari Karena untuk pemakaian Cuma dibuat weanan aja Tapi kalau untuk sosial media Dan lain-lain Nge-game itu biasanya nge-charge nya Sehari cuma sekali lah Nah, kalau 5000 mAh itu Cess yang Baterai yang banyak sih teman-teman 5000 mAh itu Dan yang paling aku suka Yaitu dari penge-charge nya Kalau teman-teman kehabisan baterai Seperti ini tadi kan Ini tinggal 20%an ya Ini kalau kita pakai Cess ORI nya ini Pakai Cess ORI nya ini Ini biasanya lebih cepat Karena Karena Cess nya ini itu Sudah fast charging 33W Jadi mungkin 30 menit ya Ini udah terisi Setengah 50%an sampai 60% Itu cuma setengah jam Berarti kalau saat jaman Ya mungkin hampir penuh teman-teman Kalau Cess kalian itu ORI Tapi kalau Cess nya gak ORI Biasanya itu beda Agak lambat Lebih cepat Punya nya yang ORI Jadi teman-teman Kalau punya handphone itu Usahakan Cess nya ORI Entah itu beli bekas Entah itu beli baru Usahakan Cess nya ORI teman-teman Karena nanti Kalau gak ORI Biasanya gak support Itu bisa juga Berpengaruh pada Baterai kalian teman-teman Jadi kalau teman-teman itu Cess nya gak ORI Handphone nya bagus Setiap hari nge-cess pakai itu Nanti takutnya Mengganggu kekesehatan Baterai kalian Bisa ngedrop Bisa melendung Ataupun mungkin Nanti efeknya bakal Ganti baterai teman-teman Mungkin seperti itu ya Ini masih mulus banget Sekarang kita cek Nomor email ya teman-teman Kita cek nomor email Yang baru saja kita dapat Cara ngeceknya gimana mas Oke langsung Bintang Bintang Pagar 06 Pagar 5518 5518 Oke teman-teman Ternyata Nomor email nya sama ya Oke nomor email nya sama Mantap Sekarang Kalau udah cek semuanya Kita cek kamera Oke kamera juga bisa Sangat jernih banget ya teman-teman Juga buat video juga masih oke Wah Ini keren banget nih Hopo A95 Kalau teman-teman tanya Apakah worth it Kalau dipakai di tahun ini Ya ini masih worth it banget teman-teman Apalagi ini RAM nya udah 8 Memorinya 128 Dengan chipset yang Lumayan mumpuni Yaitu Snapdragon 662 Baterai nya juga oke 5000 mAh Apalagi yang kalian pertanyakan Harganya juga lumayan murah Harga bekasnya tinggal 2.200.000an aja teman-teman Silahkan langsung beli di Tempat terdekat kalian Ataupun di marketplace facebook Teman-teman Next kita bakal Buat toko sendiri Shopee ataupun Tokopedia Buat teman-teman yang Sudah subscribe pelanggan kita lama Kita bakal Apa ya Kalau transaksi itu lebih aman Lebih nyaman dan Sampai tujuan dengan selamat Intinya seperti itu ya Tetap dukung aja Channel ini semakin berkembang Biar kita bisa buat Tokopedia Dan Shopee Biar kita kasih harga-harga yang miring Buat teman-teman semuanya yang Khususnya yang sudah subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye